Mengawali Borgol pertama pemirsa, sebuah aksi unjuk rasa berlansung di depan kantor KPU dan bawah selu promisi Jambi pada Senin pagi 3 Juni 2024. Sekelompok orang yang bernaung di bawah Koalisi Masyarakat Peduli Jambi atau Kompets berdemo menyuarakan dan mempertanyakan keadilan terkait dugaan indikasi pemalsuan dokumen oknum anggota DPRD Kabupaten Kerinci. Dengan semangat yang membara, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Peduli Jambi berdemo dengan mengusung pesan, tuntutan untuk kejelasan dan keadilan terhadap dugaan penyalahgunaan ijazah palsu oleh seorang anggota DPRD Kabupaten Kerinci berinisial A. Harmo Karimi, selaku koordinator aksi, saat diwawancarai mengungkapkan, aksi ini bertujuan agar KPU menunda pelantikan anggota DPRD Kerinci yang juga caleg terpilih DPRD Provinsi Jambi berinisial A sebagai anggota DPRD Provinsi Jambi terpilih. Karena menurut Harmo, berdasarkan penelusuran dari berbagai sumber, pihaknya menemukan adanya indikasi pemalsuan ijazah yang dilakukan oleh oknum tersebut. Atas indikasi itu, pihaknya juga telah melapor ke Polda Jambi agar adanya upaya usut selidik maupun penyidikan yang dilakukan pihak penegak hukum tersebut. Kita demo dalam rangka dugaan pemakaian ijazah palsu caleg DPRD Provinsi Jambi tahun 2024. Nah, tujuan kita dari dugaan itu, kita meminta KPU, Provinsi Jambi untuk merekomendasikan penundaan pelantikan nama ambidal yang dari tadi kita juga telah memakai ijazah palsu untuk pencalaikan sebagai tempat hadir kardu Provinsi Jambi. Artinya ada indikasi dugaan kecua atau pemalsuan dokumennya? Ya, indikasi berapa tempat yang kita dapat, berapa sumber, itu dugaan-dugaan berindikasi karena dari surat keterangan kehilangan ijazah dan paket C itu sudah jelas di situ dan surat itu sudah kita sampaikan dengan KPU, Provinsi Jambi. Untuk demo hari ini sendiri, apakah di satu tempat ini saja Pak? Atau kemana? Hari ini setelah di KPU ini kita langsung ke bawah seluruh Permisi Jambi. Ke bawah seluruh Permisi Jambi, ya. Terpisah saat ditemui di kediamannya, pengamat politik Provinsi Jambi Aidilputra menuturkan, dari demonstrasi yang terjadi di KPU dan bawah seluruh yang dilakukan masyarakat, yang mengharapkan aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian Polda Jambi, untuk segera mengusut laporan yang telah dimasukkan terkait indikasi kecurangan pemalsuan ijazah Oknum DPRD Kerinci, sekaligus caleg terpilih Provinsi Jambi 2024 ini. Kemudian untuk KPU, ia berharap agar lebih jeli dalam melakukan verifikasi dokumen caleg, karena fenomena Oknum caleg yang terindikasi kecurangan dokumen ini bisa saja mencorang demokrasi. Selain itu, Aidil juga berharap agar partai pengusung juga mampu jeli dalam menilai dokumen caleg yang akan diusung. Ia juga menambahkan, terlepas dari dugaan yang terjadi ini, ia sangat mengharapkan peran aparat kepolisian dalam mengusut agar tidak terjadi kebingungan, dan pertanyaan publik untuk keadilan bisa terjawab. Masalah pencalaikan, kalau saya dengar, orang tersebut kan juga sudah duduk sebagai anggota DPR ya, dua priori di Kabupaten Kerinci, dan ini sudah dilaporkan adanya dugaan pemasuan ijazah ya, atau hal-hal lainnya di Polda Jambi. Saya berharap Kapolda Jambi dalam hal ini, segera menindaklanjuti atas laporan-laporan yang dibuat, dugaan-dugaan yang dilaporkan oleh teman-teman LSM. Karena ini akan menjadi bumerang ya, bumerang agar jangan sampai masyarakat Kerinci itu terluka hatinya, terluka hatinya karena sudah memilih calon pemimpin mereka, calon wakil mereka ternyata di sini ada kebohongan secara publik. Nah, kita berharap APH dalam hal ini Kapolda Jambi segera melakukan pengusutan atas dugaan laporan, dugaan pemasuan tersebut. Tim Liputan Jek TV melaporkan.